jadi waktu sekolah gue tuh masuk MLM gara-gara sekolah gue tuh mahal disitu akhirnya gue ngerasa bahwa gue harus latihan gue harus latihan, gue harus bisa convincing orang dengan produk gue, gue harus bisa public speaking dengan baik makanya gue yakin nih abis ini dipotong terus sama orang-orang MLM dijual bayar lo ya kok gue juga kan bisnisnya rotan tuh rotan juga lagi chaos, lagi bangkrut bangkrutan lah tetangga bilang Pak, mendingan ajak anaknya tuh Jualan areng katanya Jadi si areng inilah yang sebenernya jadi salah satu Cikal bakal gue bisa ekspor Ekspor tuh mudah Kenyataannya mudah gak Gue gak bisa bilang mudah atau susah Tapi possible atau sangat mungkin untuk dilakukan Oke Mudah itu kan adalah sebuah persepsi Mudah itu hanya sebuah persepsi Keyakinan supaya lo mau menjalankannya Eh ada orang-orang lain Ada yang influencer lah ada apa Alah bacot tuh si Julio tuh itu mah susah Gue bilang si goblok Udah tau gue lagi ngebangun semangatnya mereka Oke ada yang gue bacotin lo Lo cuman lo akhirnya discourage mereka Lo cuman ngancurin mental mereka Dengan sekedar pertukaran views Yang lebih besar aja Halo Sobat Airpair Podcast Kali gue kedatangan suhunya ekspor nih ya Bro Julio ekspor Thank you bro udah dateng nih Bisa 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 Soalnya gue liat KTP lo lo ganti lama juga kan Awalnya namanya Julio lo tambah ekspor Iya itu sih sebenernya karena Gue tuh awal Kalo keluar negeri tuh Bermasalah Terus Kadang gak ada last name Iya gak ada last name Yang kedua gue kan kemarin sempet pengen bikin perusahaan di Dubai Iya Nah waktu gue beli tiket mau berangkat Disitu ada peraturan baru Di Dubai Kalo gak ada last name gak masuk Hah? Gak masuk? Gak masuk Berarti lu gimana tuh? Nah waktu itu akhirnya gue tanya temen gue Eh lu kalo misalnya Gue kan dia kan last name juga Eh gak ada last name kan Gue nanya lu kalo misalnya single name Masuk gak? Dia bilang gue ikut romongan gue pulang Pulang bro Oh pulang dia? Pulang Akhirnya gue bilang Waduh takut ya gue ya Akhirnya gue reschedule Terus udah gitu gue pengen ganti nama kan Nambah nama kan Kayak apa ya nama ya Kan keluarga gue Halim Oh gitu Coba Salim Nasib gue beda bro Iya Julio Salim gitu ya Tapi karena keluarga gue namanya Halim Terus gue pikir kayak Ah udah lah gue gak mau pake Itulah Emang agak durhaka sih gue Gue akhirnya bikin nama sendiri Gue bilang apa ya Akhirnya ekspor Kenapa? Karena sebenernya di nama itu Pertama gue ngerasa kayak Gue punya tanggung jawab Oh lu punya tanggung jawab disitu Gue punya tanggung jawab Dengan nama itu Karena nama itu sebenernya Bicara banyak hal Kayak misalnya kita bicara produk Bicara soal Masyarakat kelas bawah Yang bakalan naik ke atas Itu tuh bakal hidup lewat ekspor Jadi makanya gue ngerasa tanggung jawab itu Gue ambil Tapi gue penasaran Lu kan dari awalnya Lulusan SMA ya? Kita mirip-mirip lah bro ya Gak kuliah lu ya? Gak Gue lulusan SMP Lu SMA Oh lu SMP doang ya? Iya gue SMP Kacau ya? Emang kita anak-anak Badung ya Iya iya Terus lu habis dari lulus SMA Lu langsung ke multilevel ya? Gue denger ya? Gue Gue kan sempet kuliah tuh di Jogja Tapi cuman 6 bulan Satu semester Jadi gue tuh D setengah D setengah Ini kan biasanya D3 kan 3 tahun ya Gue kan setengah Setengah tahunnya jadi D setengah Tapi dari situ gue kuliah Gue balik ke Jakarta Gue tuh sempet kerja di Konveksi Busana Muslim Jadi kerjanya buang benang Kan benang-benang lebih tuh Kalo konveksi kan banyak benang lebih tuh Iya Gue buang benang Lu kerja dulu konveksi? Iya itu setelah lulus Di gaji berapa itu tuh? 2 juta ya? 2 juta? Iya buang benang pada umumnya Iya sih Ya kita sependeritaan nih nonton yang buang benang nih Tapi MLM gue tuh sebenernya gue lakuin waktu gue kelas 1 SMA Oh kelas 1 SMA Iya Oh berarti sebelumnya ya? Jadi waktu sekolah gue tuh masuk MLM Gara-gara sekolah gue tuh mahal Hari itu gue tuh sekolah di Bunda Mulia Oh Bunda Mulia Di Petojo Jadi satu bulan tuh 800 ribu Sedangkan sekolah gue waktu SMP Itu cuma 200 ribu Jauh banget Nah nyokap gue tuh cuman ibu kantin Akhirnya Kan dia kantin di sekolah lama gue Sekolah lama gue tuh Yang udah sepi Sekarang udah diambrukin malah Udah gak ada sekolahnya Iya Udah bangkrut sekolahnya Nah abis itu gue ngerasa kayak Kalo misalnya gue Minta nyokap Pasti nyokap gue nih beban Akhirnya gue nyari-nyari Kayaknya gue bisa nih Jualan sepatu Nari Makanya gue liat yang nari Gue dulu dancer Sama satu lagi gue diajakin temen gue Untuk ikut Nemenin dia ke Roxy katanya Buat beli handphone Eh pas dateng ternyata disikat Di prospek gue Di prospek gue Langsung join Atau menolak dulu Nah kan dia joinnya 600 ribu tuh Iya Gue inget banget 660 ribu Dapet 3 produk SGF SGF namanya Oh SGF Gue pernah minum sih Iya Yang ngejojo-jojo gitu Nah udah gitu Akhirnya kan 660 ribu gue gak punya uang tuh Di ATM gue cuman ada 50 ribu 50 ribu Appline-nya Appline-nya temen gue bilang Udah gak apa-apa DP dulu Udah DP dulu Abis duit gue nol Gile Pulang gue bilang gimana Ya gue bayar duit sisanya 590 ribu 610 ribu kan Iya Ngoreng-ngoreng tabungan Gue nyari-nyari di celengan Sampai-ngoreng gue masuk Nah Tapi waktu masuk Kan katanya satu bulan Ngajak tiga orang balik modal Iya Gue kejar semua temen-temen di kelas gue Lu prospek-in semua Gue prospek-in semua Dapet sih balik modal Dapet balik modal Gue kan dapet kalung kan Akhirnya kan Kalung gue dulu banyak coy Iya Gue tau tuh produknya tuh Ada 10 kalung gue Ada 10 Nah tapi karena Download gue banyak Akhirnya gue tuh punya income Dari MLM sebulan Mungkin 1 juta Sampai 2 juta 1 juta sampe 2 juta Buat gue bayar uang sekolah Berarti uang sekolah Lu bayar sendiri? Gue bayar sendiri Dari SMA kelas 1 Sampai kelas 3 Sorry Kalau berarti bokap udah gak ada Bokap gue tuh Pisah kan sama nyokap kan Terus bokap gue di Cirebon lah Dengan kehidupannya Oh sampe sekarang Sampe sekarang Sampe sekarang ya Kalau sekarang sih Udah ke gue lagi Udah ke lu lagi Oh bagus lah Karena kan udah ada uang ya Iya sih Apa Bokap gue nonton juga gak apa-apa Terus Berarti lu di multilevel Berapa lama bro? Dari kelas 1 Sampai kelas 3 aja Oh berarti Kurang lebih 3 tahun lah ya Iya cuman di kelas 3 Udah semester 2 Gue udah berhenti Karena kan gue takut gak lulus Oke Nah ini kan Kita sesama lah ya Lu MLM juga ya? Iya Keke Gak gue di Tianshi Oh Tianshi Cuman dulu di Tianshi lama 10 tahunan Oh mobilnya Tianshi yang ini ya Suka ada belakangnya Tianshi Mercy ya? Iya coba Iya iya Gue sih gak sih Terus gue beda aliran lah Gue alirannya jualan Kalau Tianshi kan ada 2 aliran Ada yang ngajak orang Ada yang jualan kan? Iya Gue full jualan sih Kalau gue full ngajak orang Full ngajak orang Oke soalnya gue udah nanya lu nih Ini kita sesama MLM MLM itu merubah lu gak sih? Atau gak MLM itu menurut lu beneran bikin lu jadi sukses gak sih? Sebenernya gue jujur ya Salah satu Bilangnya apa ya? Salah satu hal yang gue syukuri Sampai hari ini lah gue pernah masuk MLM Karena sebenernya jujur ya MLM itu seru Memang kita di brainwash Untuk melihat bahwa perusahaan itu adalah perusahaan terbaik di dunia Iya betul Iya kan? Meskipun hari itu income-nya yang diiming-imi kecil Cuma 100 juta Oh iya Berapa tahun gabung Iya 100 juta Gue bilang ya kecil ya sekarang ya 100 juta Tapi yaudahlah gak apa-apa Gue nikmati aja hari itu Tiba-tiba tuh suka ada yang iseng Dari MLM lain dateng ke kandang Ngerti gak lu? Kandang gue, kantor gue Oh gitu dari MLM lain? Iya Kan jadi ngadu Oh iya Kalau dari orki kayak gitu ya? Iya Ngadu produk kan jadinya Ngadu produk Kecap mana paling bagus Nah kecap mana paling bagus Tapi kan lu harus tetap mempertahankan Bahwa kecap lu yang paling bagus Iya Lu yang terbaik Nah disitu akhirnya gue ngerasa bahwa Gue harus latihan Gue harus latihan Gue harus bisa convincing orang dengan produk gue Gue harus bisa public speaking dengan baik Karena hari itu gue kan ae-ae kan Iya Jadi tiap malem Tiap malem gue tuh ngomong diri sendiri di depan kaca Wah mirip-mirip gitu ya Iya Oh dari situ ya Makanya lemes gue sekarang Bener lemes banget sih Iya Berarti banyak skill ibar-nya lu dapetin gara-gara MLM Iya terus ada satu Namanya firewalk Oh firewalk Yang jalan di atas api tuh Iya gue udah pernah sih Jadi gue pernah teriak Pasti bisa Pasti bisa Katanya kayak gitu Dua jam tuh muter-muterin apinya Di puncak Nah kurang lebih tuh jaraknya sekitar 10 meter Apinya mungkin setinggi pinggang lah Karena dilempar bensin terus kan Bener Pas di depan apinya Kaki gue tuh keram Gue inget banget Terus Tapi gue tetep bilang Enggak-enggak Pasti bisa Pasti bisa Gue lewat Temen gue Ternyata pas di tengah jalan Dia bilang kayak Ih gak panas ya Gak panas Pecah fokus kan Dia lompat ke samping Ternyata di telapaknya melepu Wah gile Jadi dia tuh udah ngerasa kayak Dia udah gak fokus Dia pecah Akhirnya panas Terus melepu Hampir operasi Wah Gue ngerasa kayak Kok bisa ya Nah itu ternyata Gue percaya bahwa Kekuatan pikiran tuh bisa ngubah sesuatu Disitulah akhirnya gue jadi kebawah sampai hari ini Kekuatan pikiran bisa ngubah sesuatu Setuju sih Banyak orang kan ibaratnya Problem-problem kehidupan Dia kan semua Dimulai dari pikiran Makanya gue yakin Abis ini dipotong Terus sama orang-orang MLM dijual Iya Udah-udah juga sih Bayar lo ya Tapi Ini sekarang pertanyaan gue Oke Nanti kan kita lihat ya MLM tuh bisa ngubah hidup Karena kita bisa belajar Banyak skill yang ibarat Kita gak dapetin dari Bengkuk kuliah lah Ibaratnya Nah Cuma kan sekarang Banyak MLM-MLM Yang ibaratnya Udah lagi viral nih bro Iya Pandangan lu gimana tuh bro Soal yang lagi viral ini gitu Sebenernya skemanya yang salah Skemanya yang salah Skemanya yang salah Jadi menurut gue gini Kadang-kadang Menurut gue ya Bisa salah bisa benar Jadi kalo di MLM itu kan Dia banyak skema Pertama ada yang murni Yang satu orang bisa ngajak berapapun Matahari Matahari Ada juga yang binary 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 Itu kan kiri kanan harus full kan Kiri kanan harus balance kan Siapa yang bisa balance Iya gak bakal bisa balance Gak akan bisa balance gitu loh Ujung-ujungnya pasti kaki sebelah Yang paling banyak gitu loh Kaki gajah Kaki gajah gitu kan Cuman dari satu sisi Gue ngerasa balik lagi Tergantung sama target market Dan juga produk Karena yang menurut gue jadi salah Kadang-kadang adalah Over promising produknya Oke betul sih Jadi produknya bisa gini Bisa gitu Bisa gini bisa gitu Hayo 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 Salah jadinya Jadi kita mendewakan produk tersebut gitu kan Padahal sebenernya Belum ada buktinya juga Ya sebenernya kalo ada orang bilang Oh iya bener mungkin Karena sugesti juga kan Iya karena sugesti semuanya Gitu Jadi memang balik lagi di Di apa namanya Di pilah-pilih lah Orang-orang yang mau masuk MLM Sebenernya Tapi satu sisi memang Lu ngeliat bahwa ada juga ya Apa leader-leader MLM Memang terbukti sukses gitu ya Ada Gue punya Jadi gue punya sepupu Kaya bro dari MLM Oh Kaya beneran Cuman dulu ya Sekarang sudah sepi Karena orang udah gak gitu Terlalu ke MLM Sekarang kan Cara cari uang tuh Gak harus MLM Betul Mereka bikin merin sendiri Iya ngelonten lah Apalah Bikin F&B lah Franchise lah Jadi kuenya kebagi Yang dulu harusnya ke MLM Sekarang tuh udah pada punya bisnis masing-masing Nah lu kan dari MLM nih Terus lu Abis itu lu kerja Terus tiba-tiba lu Nge-sport gitu Itu lu langsung nge-sport tuh gimana bro Gak sih Gue tuh sebenernya Karena gue Udah gak kuliah Gue kan sempet jadi jualan benang tuh Eh buang benang Terus gue Akhirnya naik pangkat Naik pangkat Jadi sales Oke sales tuh ya Gue sales busan muslim Jadi gue nyeles tuh Gue keliling door to door Pengajian-pengajian Sampai akhirnya gue ngerasa Gue gak bisa kayak gini terus Gue harus balik ke Jogja Gue usaha Karena gue dulu kuliahnya teknologi kulit Kulit binatang ya Akhirnya Teknologi kulit binatang Iya kulit binatang Jadi gue bikin kayak penyamakan Kayak lu kursi Sepatu dulu Setau gue Karena gue juga cuman setengah tahun Tapi temen-temen gue sih Kerjanya sampai hari ini gitu Oke Tapi Dari situ akhirnya gue ngerasa Gue beli kulit jadi Gue potong-potong jadi tas Gue jual tuh Cuman gak berhasil Akhirnya gue balik ke Cirebon Ketempat bokap Iya Nah bokap gue juga kan Bisnisnya rotan tuh Rotan juga lagi keos Lagi bangkrut-bangkrutan lah Saat itu ya Tetangga bilang Pak Mendingan ajak anaknya tuh Jualan arang katanya Jadi si arang inilah Yang sebenernya jadi Salah satu cikal bakal Gue bisa ekspor Pertama kali lu ekspor tuh Arang? Arang Meskipun arang yang waktu Pertama kali gue garap Itu adalah arang buat Jualan tukang sate Oh gitu Cuman untungnya kecil Untungnya kecil Tengah 100 perak 500 perak Gue pikir cara gue jadi kaya adalah Gue jualan arang lebih banyak Kauan titi kan Kauan titi kan Tapi kan yang gue gak sadar adalah Tenaganya abis Tenaga guanya abis Tenaga lulunya abis? Iya Terus udah gitu Gue ngerasa kayak Wah susah nih Kalo cuma sekedar arang Harus ada edit value kan Gue cari-cari di internet Oh jadi briket Nah briket inilah Gue akhirnya mulai Menjajaki pasar ekspor Dan ternyata memang Marketnya besar sali Marketnya besar sali Nah kalo gue boleh tau nih Itu pas lo jualan briket tuh Atau ekspor briket Usia berapa itu? Gue sekitar 18 18 tahun? Karena gue lulus sekolah umur 16 Oh iya iya Lulus sekolah umur 15 SMA 1 gue umur 14 Kecepatan Enak banget loh Iya Kalo hari itu Gue SMPnya bisa akselerat Mungkin lebih cepet lagi Karena gue pintarnya Sampai doang Iya pas udah SMA Udah males gue Karena gue kerja kan Oh iya udah kerja sih Udah beda lah dunianya Udah beda Jadi gue ngerasa Mendingan cari uang Dibanding cari ilmu hari itu Kan banyak netizen nih Yang ngomong kayak gini nih Ini ekspor ini modal dari mana nih? Iya Gue tuh sebenernya awalnya Waktu bikin pabrik Gue akui gue dapet dari investor Jadi temen bokap gue Cuman perjalanan dapet investor Juga gak gampang Gak gampang sih Bikin orang percaya Buat edipin uang ke kita kan Akhirnya dia tuh bukan percaya Yang waktu dia bikin Dia invest ke gue Bukan karena percaya Tapi karena capek 6 bulan Cat lu bayangin setiap hari Gue dateng Eh setiap minggu Gue datengin rumahnya Udah kayak lu prospek ya? Capek lah dia Dia bilang bener ya Awas gak jalan lu ya Gue tonjok lu Tapi buktinya dalam 4 bulan Akhirnya jalan Itu kalo boleh tau Investasi pertama lu Lu udah berapa tuh? 700 juta Wah lumayan lah Oke lah Cuman uangnya gue gak bisa pegang Karena kan itu udah Jelas tuh Spendingnya buat sewa tempat Beli mesin Beli bahan baku Abis Cuman waktu gue akhirnya Kan gue juga gak tau ya Cara bikin briket pertama kali ya Iya Kan gue dapetnya dari internet Gue convincing aja dulu Bisa gue bisa Oh iya Lu yakinin lah ya Gue yakinin Tapi waktu akhirnya jadi kan Gue harus membuktikan Bahwa gue beneran bisa kan Iya Nah makanya 3 bulan pertama Gue tuh akhirnya gak keluar Dari tempat produksi Oh Gue tidur disitu Makan disitu Lu pelajarin semua lah disitu ya Iya lah gue semua disitu Akhirnya gue ngerasa kayak Gue udah bisa Tapi at the same time Sambil gue belajar gue juga harus cari pasar kan Iya Gue ngurus produksi Gue ngurus marketing Iya Dan ternyata Calon customer nya ya Dan ternyata akhirnya gue dapet juga Memang berat sih hari itu Gue harus bisa ngebuktiin kira kanan kan Iya Ngebuktiin produk gue jalan Ngebuktiin ke si investor Gue juga ada pembeli Terus lu jualan dimana tuh? Gue pertama nyari di Facebook Oh Kan jagoannya lu nih Facebook nih Iya Gue nyari di Facebook ada Karena ada komunitasnya Ada grupnya Pertama kali gue dapet order tuh Kirim ke Paraguay Oh Paraguay langsung Nah ke Paraguay Satu kontainer Terus begitu dia datang Dia ngeliat Dia oke Dia order yang kedua Dia order ketiga Setelah tiga bulan gue jalan sama dia Bulan keempat gue turun kontrak Satu juta Satu koma empat juta dolar Oh itu pertama kali? Umur gue 19 tahun 19 19 Oh satu koma empat juta dolar Wow Lumayan Kalau gue boleh tau bersihnya berapa bro? Waktu itu gue 20% 20% Oh lumayan lah ya 200 ribu Berarti kan kurang lebih sekitar Ya 3 miliar lah hari itu Tapi itu satu tahun Dibagi 12 Oke banget lah Cuman gue belajar ternyata Hari itu Gue tuh punya Gue kan Gini ya Gue tuh belajar Berbeda lah dengan hari ini Kalau dulu gue ngerasa Investor punya uang Terus dia bikin bisnis Dia harus punya saham lebih besar Karena gue kerja tanpa modal Betul Jadi dia 70 Gue 30 Tapi Karena gue ngerasa oke lah Daripada gue gak ada modal kan Iya bener Terus udah gitu ternyata Di perjanjiannya juga Gue gak baca detail Bahwa Setiap Dana yang diinvestasikan Kedalam perusahaan 30% jadi hutang buat gue Oh 30% jadi hutang buat lo? Iya dia misalnya Pertama 700 juta nih Dia inject 30% Gue jadi 210 juta Hutang gue tuh disitu Jadi setiap dividen yang gue dapet Harus potong 210 juta itu Wah Tapi waktu dapet 1,4 juta dolar Itu kan otomatis Biaya produksi harus nambah kan Iya Investasi lain mesin lagi kan Bener Itu kan capitalnya naik lagi Naik lagi Kan hutang gue jadi kita naik Wah Gue jadi Wah gak bisa Gue sekak nih kok kayak gini Akhirnya gue keluar dari perusahaan Sayang banget ya Gue keluar dari perusahaan Cuman memang gue udah ngerasa Gue punya kemampuan Akhirnya gue Bantu pabrik-pabrik lain Gue jadi accelerator Hmm Lo yang hubungin mereka semua Iya ada pabrik yang bisa jalan Tapi gak bisa jual Akhirnya gue masuk ke situ Gue yang siapin supply Bahan bakunya Marketnya Logistiknya Akhirnya beberapa pabrik jalan tuh Tapi kan pasti banyak juga nih Yang nanya nih Kok bisa secepat itu gitu Mungkin lo ada trik-trik gak saat itu Ibaratkan kalo kita bicara eksporan Kita bicara Kerjasama lu Ini lo langsung ke pabrik atau Gue langsung ke pabrik Langsung ke pabrik ya saat itu ya Oh ini belum Belum yang kita bicara petani berarti Belum Nah cuman Ketika gue keluar dari pabrik gue yang pertama Yang gue bangun Sampai hari ini masih jalan cat Oke Terus udah gitu Gue kan jadi accelerator pabrik-pabrik nih Nah gue kan punya keuntungan tuh disitu Karena gue ngambil spread bahan bakunya Gue ngambil spread dari COGS dia ke harga market di luar Gue tuh ngambil spread-spreadnya terus Kayak gue dulu tuh Umur 19-20 tuh Gue mungkin sebulan dapet 300-400 juta Dari situ ya Dari situ Akhirnya gue punya uang Gue ngerasa Gue mau bikin end-to-end Gue butuh bahan bakunya Jadi gue gak mau ngambil dari petani Gue gak mau ngambil dari tengkulak doang Gue mau jadi tengkulaknya Oke lu tuh kulaknya nih Pergilah gue ke Ambon Kemalukulap Malu ke tengah Malu ke utara Emang muter-muter lah Tinggal setahun gue disana Belajar Nah apa yang lu liat Daerah Waktu itu kan lu di Jawa ya Di Jawa terus lu ke Ambon Beda gak culturenya? Beda Beda banget Jadi sebenernya setiap Uniknya di Indonesia ya Di setiap kota itu Mereka punya culture yang berbeda Jadi jangan ngerasa kayak Lu orang Indo gue Orang Indo terus gue bisa Seenaknya di kota lu Juga gak bisa ternyata Iya Jadi waktu gue kesana Gue tuh Mulai dong ngeliat Bahwa ini potensi besar sekali Iya Jadi mereka ini cuman ngambilin Daging kelapa Sisanya dibakar Maksudnya kayak tempurungnya Serabutnya tuh dibakar Karena gue edukasi tuh pelan-pelan Akhirnya Gue ngerasa Kalau gue edukasi doang Juga buat dia kan Gak ada untungnya Gak ada untungnya Kan orang mah pengennya Untungnya langsung besar di awal Baru mau denger kan Iya Gak mau denger Hasilnya dulu nih Iya mau liat hasilnya dulu kan Akhirnya Gue gak beliin tuh kelapanya Pakai uang keuntungan gue tuh Waktu jadi accelerator pabrik Oke Akhirnya gue bikin gudang disana Gue jadi salah satu pemain besar Saat itu? Iya tapi kan Gak soan gue Gak silah turami sama pemain lokal Wah Abis Abis Diapain waktu itu? Baru gue ilang ya Wah iya sih Itu emang lo mesti itu dulu ya Gue gak ada titut Jadi gue akui hari itu anak muda Rasa udah jago Bisa Wah semua bisa deh Tapi gak silah turami Gak ngobrol Gitu-gitu Waduh Abis gue satu miliar lebih lah Semua tabungan-tabungan gue abis langsung Oh sakit juga ya Nol lagi gue Terus Habis itu Lo tetep di Amun? Gak Dari saat Gue kan sekitar Sekitar berapa ya Satu tahun ya Kurang dari setahun lah Kurang lebih gue tuh balik ke Jakarta kan Oke Gue balik ke Jakarta Dan nol lagi? Nol lagi kan Terus akhirnya gue bikin Startup Cuman accelerator si pabrik-pabrik ini Masih tetep jalan Masih tetep jalan Masih tetep jalan Gue masih tetep bolak balik Cirebon Karena kan pabriknya di Cirebon Gue bikin startup 2017 Oh nama startupnya apa tuh? Pini Ship namanya dulu Pini Ship? Jadi Pini Ship tuh sebenernya gue bikin Kayak macam Trafloka Gue gara-gara ter shipping line Jadi kayak misalnya orang Kalau mau ekspor kan Mereka harus telepon forwarder tuh Di tempat gue tuh udah ada Tujuh pelayaran internasional Dia tinggal klik-klik-klik Harga udah ketahuan Oke Itu Terus gue masuk accelerator Namanya plug and play Nah itu ngubah Cara gue berpikirlah Di tahun 2018 Apa yang lu dapetin Dari situ? Pertama Uang investor itu Tidak sepenting itu Artinya bukan sepenting itu ya Tidak harus se-powerful itu Dia harus megang saham Paling banyak tuh gak perlu Bahkan gue ngeliat Valuasi startup ya Orang berani spending Ratusan miliar Hanya untuk saham 5-10% Ratusan miliar ya? Iya As long as Kita bisa ngeyakinin si investor Bahwa harga perusahaan gue Satu triliun Gue ngerasa Oh gitu ya Dulu gue ngerasa Uang investor Harusnya yang paling besar Iya Gue paling kecil Ternyata enggak Ternyata 5-10% aja udah oke buat mereka gitu Investor sebenernya Yang penting dia tau Kita tuh mau bawa game perusahaannya kemana Oh oke Cuman kan waktu yang gue 30% Gue juga gak tau Gue mau bawa kemana Jadi pas itu Jual untung Berarti pas lo bikin startup Lo dapet pendanaan juga Gue dapet pendanaan juga Dan lo bagi Lebih besar untuk mereka Enggak Kan udah Gue udah tau konsepnya Dia harus paling kecil Oke Dan bahkan Uniknya ya Di dunia startup Kalau misalnya lo Jalan nih Udah profit Terus begitu lo dapet investor Investor lo Nginvest Terus Mayoritas saham Biasanya next investor Udah gak ada yang mau ngambil Kenapa tuh? Karena Berarti udah tau Next investornya ngeliat Bahwa perusahaan lo udah dikontrol Sama si perusahaan ini Jadi Soulnya udah gak di luda lagi Jiwanya udah gak di luda lagi Oh makanya mereka gak tertarik lagi ya Makanya Mereka cuman tertarik Kepada Perusahaan-perusahaan yang diinvest Sama investor Tapi investornya minoritas Karena soulnya tetap di founder Bener-bener Gitu Berarti itu kuncinya ya Kalau startup Model pendanaan Sampai ke IPO ya Biar bisa ke publik ya Ya Perjalanannya sih lumayan panjang Selama visinya jelas Misinya jelas Gue belajar banyak sih Nah Export nih Kan ibaratkan lo Awalnya ditipu dulu Terus ada pelajaran Dan segala macem Cuma kenapa lo masih Ngotot Lo pingin tetap Jalanin export gitu Oke Ini good question nih Sebenernya gue ngerasa gini Gue tuh udah Jadi gue di export juga bukan Cuma sekedar Karena gue pilih Oke Itu kan udah karena By nature aja Gue akhirnya di industri ini kan Gue ngerasa bahwa Ini panggilan Karena gue flashback sih Gue juga bertanya ke diri gue Kenapa gue gak di crypto aja Gue bisa lebih kaya hari ini Kenapa gue harus export kan Oke Atau kenapa gue gak Kenapa gak bisa crypto gitu ya Iya kenapa gue bisa crypto Atau misalnya gue bikin Apalah gitu loh Atau misalnya gue Main gue nginjek di satu perusahaan Gue IPO-in Terus gue jual beli sahamnya Misalnya Oke Kenapa gue harus disini Itu kan sebuah pertanyaan Buat diri gue sendiri kan Iya Akhirnya gue tarik mundur Tarik mundur Oke Pertama gue mulai dari arang Gue bisa ke arang juga Itu karena tetangga bokap Yang di Cirebon Oke Gue mulai dari bawah Udah gitu gue di Keluarin dari pabrik Sampai akhirnya gue ke Ambon Disitu gue ngeliat bahwa Oh Ini Future-nya Indonesia ini adalah Alamnya Oke Dan gue ngerasa kayak Kenapa gak orang lain yang harus ke Ambon Tinggal satu tahun Kenapa harus gue Iya Gue ngerasa bahwa Jadinya itu calling Jadi kayak panggilan Hmm Kenapa gue harus orang Jakarta Masih muda Terus gue kesana Tinggal setahun Nuh gila aja Iya capek sih Iya gue juga tinggal jadi rumah warga Bener Gue pindah-pindah rumah warga Setiap dua minggu Gila Terus lu nghadepin meka-meka Gimana tuh Nghadepin yang Tangkulak gitu Baik-baik sebenernya mereka Oh baik-baik Tangkulak tuh baik Hah Serius lu Iya Tangkulak tuh baik Karena kalo gak ada tangkulak Petani kan gak bisa jualan Maksudnya petani langsung jual ke pabrik Pabrik bilang Males banget gue ngurusin 20 kilo Oh Gue maunya 20 ton Tangkulak ini kan yang ngurusin kan Berarti menurut lu gak bener ya Kalo orang bilang Tengkulak kan beli dengan harga murah Terus dia jual dengan harga tinggi gitu Tergantung Sebenernya Petaninya sekarang kan juga Sudah bisa akses informasi kan Jadi sekarang juga gak bisa ditekan petaninya Karena petaninya udah tau harganya berapa Ini kan sebenernya masalah demokrasi Iya masalah demokrasi sih Kalo misalnya petani yang gak tau harga berapa Tengkulak yang pegang harga Mungkin petaninya bisa di Maaf ya Bisa diinjak Iya Tapi petani Sekarang petani udah nonton tiktok Iya Udah tau sekarang harganya berapa Terus si Tengkulak mau ke bawah Terus petani bilang Gue gak mau Rame-rame dia nih Asosiasi petani gak mau jual nih Belangnya inilah Gapoktan Gabungan kelompok petani Dia gak mau jual ke Tengkulak Dengan harga yang di Tengkulak minta Kan gak jadi ditekan harganya Berarti sekarang udah lebih oke ya Dibandingin dulu ya Makanya sebenernya Salah kaprah tuh Kalo orang bilang kayak Tengkulak-tengkulak gitu Tengkulak-tengkulak harus komen nih Kayak thank you Julia Nah tadi kan kita bicara Lu kan sempat singgung kripto nih Iya Nah kalo menurut lu sendiri Kripto itu Gimana bro Kalo dari sisi lu sendiri Kalo gue ya Kripto itu Kalo kita bicara BTC Oke lah Itu kan pasti sangat menguntungan lah ya Soalnya kan kita liat siklusnya Per 4 tahun Pasti naik harganya Altcoin inilah ya Iya altcoin inilah Sebenernya Kalo bitcoin ya Bitcoin Kalo altcoin kan Alternative token ini Sebenernya menurut Eh alternative coin ini kan menurut gue Kayak Perusahaan Kayak perusahaan Lu kan ngeliat Lu kan ngeliat foundernya Lu ngeliat projectnya Lu ngeliat milestonenya Lu ngeliat produknya apa Gitu kan Tergantung lu punya conviction aja Atau engga di Produk itu Kalo selama lu punya Go ahead Tapi ada juga yang berbeda Kalo meme nih Coin-coin meme Menurut gue itu kan kayak Psychology war Psychology game Iya bener sih Lu permainan psikologi Antara lu dan gue kan Iya Lu ini Pepe naik mau naik motor motor Kan tergantung psikologi lu Atau psikologi gue kan Iya Jadi gue ngeliat sebenernya Dua hal yang berbeda Bitcoin ya Bitcoin Altcoin ya perusahaan menurut gue Berarti kayak Pepe gitu kan Ibarat coin yang Ibarat lu bingung kan Gak ada fundamentalnya Kalo lu taro Berharap naik gitu ya Kayak perjudian lah ya Dan Yes it is gitu loh Memang it's a gambling It's a gambling system Karena Cuman gini ya Kadang-kadang memang Gue gak tau ya Bisa salah bisa benar Oke Tapi kalo menurut opini gue pribadi Kadang-kadang kan ada Ada ilmu teknik Ada technical Analisis Analisis Oke Sebenernya technical Gue banyak juga yang Ngomong ini sebenernya Technical analysis itu Based on apa Hmm Mau turun Mau naik Iya Gitu-gitu loh Oke Ada juga yang Ngomong oh iya Ini karena udah turun Berapa kali Abis ini dia bakal ribon Naik ke atas Iya Ke atas siapa Kan gak ada yang tau juga Iya sih Misalnya dia udah liat Udah udah bikin chart nih Patternnya segini-gini nih Ini following was pattern nih Ntar lagi terbang Kayaknya malah dia pake jatuh gitu ya Iya Ter dia keluarin lagi teori yang lain Iya Nah Akhirnya sebenernya orang tetep Beli atau jual Kan akhirnya ke conviction masing-masing kan Iya Cuman karena dia pegang ada Ada teorinya Jadi dia tidak merasa bahwa itu gambling Hmm Kalau gue tidak liat ini Terus gue main jual-beli-jual-beli Kan jadinya gambling Berarti menurut technical analysis Itu bener atau enggak? Nah gue gak tau Oh oke Oke Bang ke Gue nanya mencoba sekali ya Nah oke Tapi gue jadi penasaran loh Ini gue gak gitu ngerti soal sahamnya segala macem Sebenernya gue kadang nonton film nih Kayak misalnya Gue kemarin baru nonton pas si pesawat ya Jadi kalau saham Filmnya apa dulu? Gue lupa judulnya apa Cuma filmnya Hongkong gitu lah Oke oke Jadi dimana misalnya Dia perusahaannya baru muncul nih Terus dia pingin Dia selalu naikin harga sahamnya gitu Jadi dia selalu kasih namanya news Dia kerja sama-sama si A, si B, si C Goreng lah digoreng Itu juga sama kayak gitu kan Alcoin Ya sama lah Iya kan Jadi ini kalau Alcoin ya Ya kalau BTC udah pasti naik lah Mau kasih news atau apa Menurut gue juga cycle kan itu Cuma kalau Alcoin nih Kan dia juga sama Partnersnya sama ini Tiba-tiba terbang Iya lah Terus kayak kemarin Hedera Partnersnya sama Blackrock Padahal bohongan gitu kan Iya Kata Blackrock Kagak Iya Tapi menurut gue ya Pada akhirnya Orang-orang tuh suka dengan hal-hal seperti itu Oke Karena orang tuh demennya Cepet kaya Apalagi market Indonesia Makanya kalau dilihat ya Salah satu Perkembangan kripto yang paling besar di dunia Salah satunya Indonesia masuk Growthnya Maksudnya kita bicara dari turnovernya ya Gue ketemu sama temen-temen gue yang punya bursa Eh bukan punya bursa Punya emiten Punya emiten Punya sekuritas Mereka bilang ternyata volume saham hari ini tuh kecil Berkurang bisa 30% Gara-gara kripto itu Karena akhirnya mereka bertanya 30% ini hilang kemana Gue bilang yang penting bukan ke ekspor bro Maksudnya ke ekspor Gue ngangkut sendiri dong 30%nya Ini mah pasti pindah ke kripto Ya kripto semua Iya sih Karena growthnya gak main-main Lagi booming banget ya Lagi-lagi booming-booming Sekala macem Mantap Best friend My best friend bro Lu gak ada ini Berarti lu mendalami kripto sekarang? Sebenarnya gue lebih belajar kepada teknologinya Gue tuh ngeliat teknologi behind The kripto gitu loh Kalau kripto kan sebenarnya Bilangnya apa ya Asset of investment-nya Gue tuh ngeliat teknologi di belakangnya Blockchain-nya Decentralize-nya Layer one, layer two-nya Gue ngerasa Ini teknologi yang sangat baik Dan futuristik Yang gue bisa harusnya implement Di bisnis ekspor Oh gimana tuh? Karena ini agak menarik nih Kalau kita bicara sekarang ekspor Kan semuanya centralized Kayak government yang pegang semuanya Gue ngerasa kenapa gak Decentralisasi aja Misalnya contoh Kalau gue ada mau ekspor Satu kali nih Kementerian Perdagangan tau Perhubungan tau Kementerian Investasi tau Semua tau dong harusnya Oke Kalau sekarang kan Gue harus lapor dulu Pemberitaan ekspor barang Masuknya ke Kementerian Perdagangan Perdagangan Gue ngurus ini Masuknya ke Kementerian Perhubungan Kenapa gak Repot kenapa gak Decentralize aja Semua langsung tau Iya Kan gitu kan Terus udah gitu Gue ngerasa sekarang ya Gak tau ya Mungkin Sun ada Dimana transaksinya Udah gak pake fiat lagi Iya Semua pake kripto gitu ya Iya karena lama bro Gue akui lama Contohnya Contohnya Gue sekarang dapet pengiriman Eh gue dapet bayar dari Eropa let's say gitu ya Oke Nah sekarang kan gue Megangnya USD Pasti rekening gue gak mungkin Apa Pondsterling Atau euro kan gak mungkin kan Gue pasti USD Mereka transaksi kan Pake euro bro Euronya kan di convert ke USD dulu USD nya baru masuk ke gue kan Oh berapa lama itu? Bisa 5 hari 5 hari ya? Lama Jadi gue tunggu-tungguan Sedangkan gue butuh cepat kan Iya Terus udah gitu kan ada cost Dan lain-lain Tapi Ya itu memang fungsinya perbankan Tapi gue gak tau Apakah mungkin nanti bisa pake USDT Atau apa In a minute selesai Cuman memang Tidak ada Proof of authority Orang di tengahnya Kalo gue transaksi sama lu nih Lu pembeli nih dari Amerika Lu kirim ke gue Gue kabur kan juga lu gak tau Berarti kalo sekarang nih Kalo misalkan Kan kita bicara kalo kripto udah bisa transaksi ya Jadi misalkan lu dari luar negeri Kirim uang ke lu Pake kripto Pake USDT Mungkin pake coin-coin Seperti BTC gitu Berarti lu Udah ada tuh sekarang Lu kayak gitu Terima-terima customer Iya gue takut ngomongnya Lu gak takut ngomongnya Nggak Karena sebenernya gue pernah melakukannya Oh Tapi Dan bisa 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 Kok aku stok gitu Kiriman kan cepet Nggak boleh Gue sama pemerintah Oh itu regulasinya ya Iya lah Lu masa ngirim barang Tapi gak ada uang masuk Iya Gue cuma satu kali doang Terus gue takut Oke Berarti menurut lo tantangannya Kalo boleh sih gue lanjutin Cuman gue takut Gue gak mau jadinya Berarti menurut lo tantangan sekarang Kalo di ekspor gimana bro Kalo di tahun sekarang ya Sebenernya mah masalahnya Sama aja kayak gitu Sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya Iya Gue kemarin tuh abis nonton Satu Bilangnya apa ya Biografinya Jack Ma Iya Jadi tahun 2000 Dia Eh tahun 1999 Dia bikin Alibaba Dan dia bilang gini Cina ini belum berkembang Di tahun 2000 Cuman Banyak banget Medium enterprise Yang memang middle-middle class itu Iya Ini punya potensi untuk berkembang Gimana caranya mereka consume Consumnya jangan lokal doang Mereka consumenya juga Sampai luar negeri Oke Akhirnya Si Jack Ma ini Memanfaatkan Kesempatan itu Akhirnya yang middle class Bilangnya apa ya Middle Middle enterprise ini Akhirnya di Upscale Dengan cara masuk ke Alibaba Udah gitu dipromot Sampai ke luar negeri Oke Jadi itu salah satu Akhirnya kenapa caranya bisa maju Sampai hari ini Karena kita akhirnya jadi punya Kebutuhan dan Bergantung sama mereka kan Iya Akhirnya berkembang Pemerintahnya juga Pinter End to endnya semua Dipegang sama dia Dan uniknya ya Di Cina itu tuh gak ada program KB bro Hah gak ada program KB Kan program keluarga berencana Caranya di kita kan Iya Bener sih Dua orang gitu ya Dulu aja lah China kan Iya kan Tetapnya satu anak Sekarang kan Sekarang udah Memenuhi bumi lah Iya udah memenuhi bumi Dulu kan satu anak Iya Sekarang kan boleh banyak Boleh banyak Kenapa? Karena pemerintahnya juga saat ini Mereka punya sistem untuk Tanda kutip ya Mendistribusi Masyarakatnya Ke seluruh dunia Jadi lu Gue pernah ke Skotland Tahun lalu Di Skotland Itu di ujung kampungnya dia Lu ada ke Chinatown bro Wow Yang ngumpul orang Cina Makanan Cina Restoran Cina Produk Cina Sampai akhirnya Waktu gue ke restoran sana Dan gue ke supermarket Yang beli Orang Inggris Akhirnya Karena dikonsumsi Sama masyarakat mereka Orang-orang mereka Akhirnya jadi lokalize Produknya Akhirnya produk Cina Akhirnya bisa dimana-mana Itu kerennya juga ya Penata-pencahinah tahun itu ya Nah Setiap daerah ada sih Indonesia mustnya bikin aja Indotown Karena kita punya masyarakat 9 juta bro Itu dari yang MI Pekerja migran aja 9 juta 9 juta Di seluruh dunia Belum termasuk pelajar Dan belum termasuk diaspora Cuman kadang-kadang Kita tuh suka Ngumpulnya Kalau di luar negeri nih Temen-temen gue Ngumpulnya itu aja Temen-temennya Bener sih Beda banget ya Pola pikirnya ya Kalau kita ada barang Indo juga masuknya Di Asian market Yang gak Indonesian Produk gitu loh Bener sih Itu kayaknya cuma China ya India pun kayaknya gak ada ya Gak ada Iya bener-bener Ini Emang kita harus belajar Banyak juga sih ya Itu memang Future-nya Makanya gue ngerasa bahwa Indonesia ini kayak Cina tahun 2000 Sekarang? Iya Kita bicara dari Ini ya Perkembangan UMKM Yang go globalnya ya Oke Karena dulu Cina kan Yang ekspor yang besar-besarnya aja Yang sekarang yang kecil-kecil Juga bisa ekspor semua Tuh yang di Cina Nah kita nih Sekarang ekspor juga yang gede-gedenya doang Gede-gedenya doang Yang tengah sama yang kecil Belum Menurut lo kenapa hal itu bisa terjadi? Karena regulasi kah? Atau memang karena ada monopoli kah disitu? Paling basic sebenarnya karena edukasi Bukan karena regulasi Oh edukasi Karena edukasi Jadi kayak misalnya contoh nih Satu UMKM kemarin gue ketemu di daerah Kuningan Cirebon Dia bikin jahe Dengan brandnya Bubuk jamu Cuman instan Gak ada pengawet Gak ada apa Dia bikin brand Terus gue bilang Lu sekarang jual lokal Bisa gak? Pak? Gak bisa Paling saya cuman taro-taro Di tempat oleh-oleh Rame gak? Enggak Gimana ya? Tolong dong dieksporin Gue bilang Kalo dieksporin Gue gak mungkin pake brand lu Dia bilang Gak bisa Ini saya udah bikin packaging nih Yang terbaik Ya itu kan kata lu Iya bukan kata market Bukan kata market Kata gue juga jelek Iya Oke Iya lah Buat gue juga gue rasa jelek Iya Karena maaf ya Orang desa juga Kadang-kadang mereka ngerasa Ya desain yang seadanya aja Iya Dan menurut mereka itu udah bagus Buatnya itu bagus Gue sih appreciate Tapi gue bilang pak Gue honestly speaking Gue bilang ini kurang Gak jelek sih Gue bilang kurang Kurang Iya takut gue sebenernya Ini gak sama jelek tak salah ya Gak apa-apa Gak apa-apa Lanjut aja Lanjut aja Gak tapi emang beneran bro Beneran jelek Oke Akhirnya gue bilang Pak kalo misalnya kayak gini Mendingan lu open maklon dulu Oh open maklon Open maklon Artinya kalo ada orang mau nge white label Mau OEM dengan brand dia Lu kerjain Berarti dia punya home industry udah cukup besar dong Rumahan tapi bisa produksi banyak Oh Terus udah itu gue bilang Kayak gitu aja mendingan Jadi lokal juga lu akhirnya bisa Makan dulu Makan dulu Keuntungannya lu nikmatin Dia bilang gini Tapi Bumbu saya ini Ini tuh udah turun-temurun rahasia Oh Arisan Gue bilang Susah Pak kalo ngomong kayak gini nih Kalau udah rahasia-rahasiaan mah susah Akhirnya yang cuman tau dia-dia doang Padahal kalo kita bilang enak atau enggak kan preference Iya betul sih Jadi gue bilang kalo kita mau masuknya dalam skala industri Itu gak boleh masih rahasia-rahasia nih Iya gak boleh sih Kecuali Dia jadi maklon dulu Orang order dia kaya Dia bikin brand sendiri Terus dia bilang yang ini rahasia Dia udah punya uang banyak Kayak silahkan Tapi kalo belum jangan Jadi kadang-kadang idealisme dan edukasi kita Itu masih terlalu Edukasi terlalu rendah Idealisme ini terlalu tinggi Iya itu ngaruh banget sih Cina itu udah semuanya Pikirannya tuh udah industrialis bro Jadi udah gak pake brand sendiri Itu yang lo liat berbeda ya Beda Jadi di Indonesia tuh pengennya Ini gue nih Pokoknya ini gue Ini barang yang terbaik yang gue bisa kehasilin Iya juga Makanya kan sekarang Orang Indonesia aja banyak maklon di China ya bro ya Karena itu Karena orang Indonesia Ya ini yang terbaik buat gue Jadi gitu cat Terus yang kedua Oke Sebenernya Cina itu Pertama sengaja maklon Di tahun 2000 Sampai akhirnya 2012-2013 Itu hanya sekedar untuk mereka Bilangnya apa ya Ambil semua data Dari seluruh negara Oh Dulu Lu tau gak Ada kayak motor Honda Supra X Tapi kawainya namanya Jaling Oh gitu Ada dulu Zaman gue SMA kayaknya SMP-SMA Merknya Jaling Orang berpikir Jaling itu brand dari Cina Iya Bukan Itu brand orderan importir bro Oh brand orderan importir Jadi importir disini tuh ngorder Dengan brand Oh Nah Selanjutnya Cina kan tau Yaudah lah gue mau order Ada order gue kerjain aja kan Iya Dulu kita bilang Kalau kita nih barang lokal Saingan sama Cina Kita bilang itu murah Iya tapi kan jelek Bener-bener Coba sekarang lo ngomong Iya sekarang mah Mana Udah murah bagus lagi Iya kayak mobil listriknya bagus-bagus Nah akhirnya Mereka udah punya data segitu banyaknya Mereka udah tau di Indonesia ini Perkembangannya pertama Otomotif Yang kedua gadget Mereka bawalah investasinya Dari Cina untuk bikin disini Karena punya data dari situ Karena punya data dari situ Nah begitu juga di Amerika Begitu juga di India Dan lain-lain Jadi menurut gue Pertama open maklon dulu Kalau kita bicara skalanya Personal ya Kita jadi tau Oh India maunya jamu yang kayak gini Oh Cina maunya jamu kayak gini Kalau lo udah ada uang Ya lo bikin aja jamu yang Persis di India Dengan brand lo jual di India Langsung Iya bener sih Wah Itu lah Berarti itu kita liat kendala Di Indonesia seperti itu ya Nah kalau dari lo sendiri bro Sekarang lo lagi fokus Apa aja nih berarti Gue sebenernya kan edukasi Awalnya kan Oke Cuman gue ngerasa Bahwa edukasi ini tuh Maksudnya gue gak perlu Buat itu berbayar lagi Kalau dulu gue ngerasa Kerja keras gue tuh Harus dihargai Oke Tapi sekarang lo gak mau harganya juga Gak apa-apa Tetap gue ngomong-ngomong aja Tapi Sekarang yang memang Ada cost Yang paling mahal itu adalah Pertama Di promotion tools Akhirnya gue bikin tuh platform Kayak Alibaba Namanya apa? Bisa Threat namanya Oh Bisa Threat Kenapa gue akhirnya bikin Bisa Threat Buat gue Menurut gue ya Kadang-kadang platform itu Juga ada politiknya Misalnya contoh nih Gue pergi Alibaba nih Terus gue search nih Spices Atau gue carinya cloves Apa Cangkeh gitu ya Itu page 1 keluarnya Cina semua bro Jualannya Indonesian clove Tapi suppliernya Cina Oh Bisa gitu ya? Gue bilang Kok aneh? Jago banget Jago ya Gue bilang ini kan Indonesian clove Namanya aja judulnya Indonesian clove Jualnya China supplier 4 years Keywordnya semua udah dikuasain berarti ya? Gue bilang kayak ampun deh Udah mendingan Kita Kan kita juga gak kalah gitu loh Kalo China memang jagoannya mesin lah Teknologi Kalo kita kan jagoannya Rempah-rempah Sumber daya alam Hayolah sumber daya alam ini Ngumpul di setempat Yang dimana ini punya anak Indonesia Gue bawa nih Ke seluruh dunia Jadi kalo lu Satu dunia mau nyari rempah Lu gak usah ke platform manapun Lu ke Bisa Threat aja Karena ini udah pasti asli dari Indonesia Itu goals gue sebenernya Oke Berarti Bisa Threat tuh Mereka bisa akses gratis Atau gimana bro? Kalo yang mau beli Nyari bareng Dia akses gratis Tapi kalo mau yang listing Ada biayanya Ada biayanya Cuman Cuman 10% 7% dari Alibaba punya harga Oh Lebih terjangkau lah ya Cuman kan mereka bilang Iya tapi kan Alibaba terkenal Ya gue kan 7% nya Iya lebih murah lah Lebih murah Gue kan adunya lebih murah Memang Memang gini Sebenernya kalo gue bilang sekarang Harganya murah Kalo dibagi 12 bulan Kan cuma 100 ribu 150 ribu Murah Iya bener-bener Gitu Kan baru nih Baru Baru lu bikin Terus udah gitu Gue juga Ada financing Jadi gue punya perusahaan pembiayaan Oh ada perusahaan pembiayaan Jadi buat mereka-mereka yang mau ekspor Yang butuh modal Yang butuh modal Dia tapi udah punya invoice Udah punya orderan Dia akhirnya lempar ke gue Berarti udah lama dong lu handle Dua tahun ya Satu tahun lebih Hampir dua tahun Kalo gue beli tahun ya Lu transaksi terbesar dari ekspor Berapa bro Nah Kalo gue pribadi ya Gue paling bisa jalan Waktu itu Satu bulan 10 kontainer Gak gede Paling cuman berapa ya Sekitar 3 miliar Ekspor apa itu bro Bricat Oh yang Bricat itu Oh masih lu jalanin Sampai sekarang Kalo sekarang sudah enggak Kalo sekarang gue tuh Udah lebih ke Akselerate-akselerate pabrik Gitu Cuman kalo yang sekarang Terjadi di komunitas gue Di komunitas gue mungkin Seribu lebih keluar tuh Kontainer Yang Bricat juga Bukan Udah nyampur Kalo komunitas Ada yang ikan lah Yang cicak lah Yang apa lah Gitu-gitu Ada gak bro Pengalaman menarik Dari lu handle komunitas gitu Ada Apa tuh Sebenernya Bukan menarik lah ya Tidak menarik sama sekali Karena melalahkannya Tapi Uniknya adalah Kita itu tuh Negara demokrasi Sampai ke komunitas-komunitas Juga berdemokrasi bro Jadi Akhirnya ribut Karena selisih paham kan Maksudnya nge-explor gini-gini Yang ini enggak Enggak Gaknya gue capek Gue punya komunitas Kayak udah sabar Tenang-tenang Tenang-tenang gitu loh Demokrasi disitu ya Makanya ada Temen-temen gue nih Yang punya komunitas Lagi hype nih sekarang nih Dimatiin bro Oh Gue paham Gue tau maksud lu Jangan ngobrol deh lu Diam aja Puyang gue Kalo gue sekarang Silahkan lu mau ngobrol-ngobrol Silahkan lah Tapi intinya Dia mereka harus tau Bahwa yang gue punya Mimpi dan visi adalah Untuk bawa mereka ke luar negeri Lu mau ribut kayak Enggak kayak Udah lah gue bawain lu Bayernya Lu bisa closing gak Kalo lu bisa closing Lu jago Lu berarti ready Kalo lu gak bisa closing Lu introveksi diri Apa kendala utama lu bro Saya yakin ya bro Kalo kita Kayak gue kan Gue juga bikin komunitas ya Gue tau komunitas Ketika kita bikin komunitas Pasti kita punya kendala Di bimbingan gitu Atau gak orang-orang Memang bener-bener gak paham Tapi ibar kayak So tau gitu Banyak Atau gak Yang ibarannya tuh malah Ngoce-ngoce Di grup gitu Toksik Iya Makanya sebenernya gini Kan banyak orang bilang Misalnya dulu ya Dulu gue bilang gini Export tuh mudah Kenyataannya Mudah gak Gue gak bisa bilang mudah Atau susah Tapi possible Atau sangat mungkin Untuk dilakukan Oke Mudah itu kan adalah Sebuah persepsi Mudah itu hanya Sebuah persepsi Keyakinan Supaya lu mau Menjalankannya Betul-betul Akhirnya Gue kan Harus nge-encourage Semua UMKM dong Supaya mereka tuh Mau melakukan ini Bahwa ini adalah Masa depan Lu gak mungkin Jualan lokal doang Karena di lokal Lu udah bisa Impor Ayo dong Kita sama-sama semangat Gue encourage Dengan cara Ya ini possible Untuk dilakukan Gak susah kok Eh ada orang-orang lain Ada yang influencer lah Ada apa Alah bacot tuh Si Julio tuh Itu mah susah Gue bilang si goblok Udah tau gue Lagi ngebangun Semangatnya mereka Oke Ada yang Ngebacotin lu Lu cuman Lu akhirnya Discourage mereka Lu cuman Ngancurin mental mereka Dengan Dengan sekedar Pertukaran views Yang lebih besar aja Iya Karena orang kan Sukanya drama kan Betul Orang yang nonton kan Sukanya drama Jadi dia nyerang gue Dengan meng-encourage Masyarakat Dia dapet view Buat dia adalah Sebuah keuntungan Oke Bener juga Kan gue yang susah Jadinya Iya Gue gak ada untungnya bro Gue pengen Indonesia Maju aja Tapi didiscorin sama Banyak orang gitu loh Hanya sekedar Pertukaran view Yang lebih besar Bener Buat gue Lu gak usah kayak gitu Lu main sama gue Lu pake Lamborghini Gue juga view lu gede Iya Gak usah sampe ngehujat gue Gitu loh Betul Bangke emang Iya emang sih Kadang-kadang Kesel Jadi kadang lu punya visi Gimana Ada yang nyerang lu Males juga gitu Makanya Lu hadepin tuh Orang-orang kayak gitu Capek Ntar akhirnya dia ngerasa Serba salah bro Gue hadepin ntar Dibilang sama follower-follower gue Yang ngerasa Julia udah Stay on track Kok sih Kok Julia jadi galak sih Udah serba salah bro Sebenernya udah kayak gini Udah lah Akhirnya gue tutup mata Tutup kuping aja Ntar lama-lama juga capek Oke Serba salah jadi pemimpin lah ya Iya serba salah sebenernya Pak Jokowi juga salah terus kan Oh iya sih Iya juga sih Selalu ada ruang salahnya Oke Cuma gue perasalan loh Kan lu kan kemarin cepet di Dinotis sama Pak Jokowi ya Itu gimana ceritanya bro Oh jadi gini ini lucu Jadi gue punya Gue bukan punya member lah Ada member wannabe Dia mau jadi member bisa ekspor Oke Cuma karena keterbatasannya Karena dia tinggalnya di Gue lupa ya Di salah satu daerah lah Di Kepulauan Riau Oh di Bengkalis Oke Jadi dia itu memang udah ngikutin gue lama katanya Nah disitu Gubernur udah ngomong Satu minggu sebelumnya Nanti kita ada Nanam mangrove ya Iya Nah Di posisi Anak ini lagi nanam mangrove Disitu tuh ada jembatan kayu bro Di atasnya Jadi Pak Jokowi tuh lagi jalan di atasnya Terus dia Pak Jokowi ngeliat ke bawah orang lagi pada nanam Iya Dia ngeliat Pak Jokowi Dia panggil Pak Jokowi Saya mau ngobrol katanya Oh Akhirnya Pak Jokowi Oh oke Dipanggil lah tuh anak Selesai dudukan Kamu mau apa? Iya Mau sepeda Eh mau apa gitu kan Si anak ini bilang Saya mau belajar ekspor Oh mau belajar ekspor Iya Akhirnya Pak Jokowi bilang Oh ekspor Yaudah Kok gak kamu ke Jakarta lah Ke sejulio-julio itu Hah? Pak Jokowi ngomong gitu? Iya Atau kamu ke Solo Karena si Opi juga ada program ekspor hari itu Dia kenal lu dari mana bro? Kalau boleh tau Di FVIP kali ya bro ya Oh Serius? Kalau Pak Jokowi main TikTok Gak tau ya Tapi si Julio-julio itu Gue lagi di mobil bro Oke juga nih gue Gila 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 Berarti lu Mungkin dari KSang kali bro Dari KSang Tapi KSang kenal? Kenal Kenal Iya makanya gue juga Wah ini nama lu di notice gimana tuh Tapi kalau boleh tau dampaknya gimana bro? Rame sih Komunitas jadi rame Jadi sangat rame Cuman memang balik lagi Kan orang ini mah demennya FOMO ya Iya Apa sih apa sih Yang di Pak Jokowi bilang Apa itu apa itu gitu Jadi sebenernya gak berdampak banyak juga Gak berdampak banyak juga Maksudnya dalam waktu yang lama ya Kalau cuma satu bulan sih rame Oke Gue boleh nanya soal konten gak? Boleh boleh Karena lu kan Sekarang kan gue liat rajin banget nih bro Konten Terus konten-konten lu kan banyak juga yang Netizen-netizen tuh gak suka gitu Karena kenapa? Berbau flexing gitu Nah dari sisi lu sendiri gimana bro? Flexing itu bikin lu Makin sukses atau enggak? Oke Jadi gini ya Awal pertama kali gue akhirnya flexing Gue baru buka disini ya Itu gara-gara si Indra Indra Ken Indra Ken Gue nanya Dia kan Gue kan sama dia temenan kan Maksudnya gue gak Mengikutilah pekerjaan dia Gue cuman temenan aja Karena kita sama-sama konten kreator Gue nanya Dura gimana sih Dura? Follower naik Kenceng banget Gampang bro Flexing aja Gue bilang gue gak bisa Gak nyaman di hati gue gitu loh Gak apa-apa coba aja Gue pikir gue ngonten Kok gak naik-naik ya Coba sekali Boom Meledak Belum kok bisa ya Masyarakat Indonesia Emang demennya kayak gini nih Giliran gak konten Flexing gak ditonton Giliran flexing dihujat Ini kemana orang semua Gue bilang gitu kan Akhirnya gue pikir kayak Ah coba deh Coba deh gitu loh Tapi gue sebenernya tidak nyaman Melakukan flexing Oh gitu Cuman memang Kadang-kadang Kalo kita bicara Konten gue udah abis gitu ya Karena konten gue tuh Harusnya di luar kota bro Karena kan ekspor itu kan Bicara petani Sumber daya alam Gitu-gitu kan Kalo gue lagi di rumah Gue ngapain? Ya bingung juga sih Apalagi di Jakarta kan Apalagi yang ada aja di rumah Oke Gitu Biar konten gue gak kosong aja Tapi ngefek gak? Ke mana? Ke komunitas Ke sales gitu Ke sales Gak ngefek Gak ngefek Karena beda Karena Gue bukan komunitas yang Menjanjikan uang cepat Oke Bener sih Kecuali gue misalnya Jelas nih komunitas Kripto misalnya Iya Iya sih Gue bilang aja bugati Bener sih Ekspor kan butuh waktu ya Ekspor kan butuh waktu Bener-bener Gue butuh bimbingan Jadi kalo gue kayak gitu Jadi gak masuk akal kan Oke Gue jadi kayak jual mimpi yang salah Berarti mereka Mereka liat konten flexing lu Mereka gak tertarik Misalkan lu buka kelas Bisa ekspor Gak Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Makanya orang bilang Lu flexing nih Gara-gara lu kayak dari Jualan kelas terus lu flexing Si bangke flexing gue aja Kagak ada salesnya Konten flexing lu pertama Kalo gue boleh tau apa nih bro Yang kata lu viral itu Apa ya Mobil-mobilan lah Gue kan temen mobil Pokoknya semua yang berbobo mobil Berbobo mobil Nah Kan lu banyak Beli mobilnya gue liat nih Beli mobil itu kan Kalo satu sisi Kalo orang awam bilang Pajaknya tinggi Sekala macem Kalo menurut lu gimana? Menurut gue tuh Asset of investment Yang very liquid Very liquid? Very liquid Jadi gue Jual sejam laku bro Hah sejam laku bro? Tapi mau nyari mobilnya Yang lama Oh yang lama Terus harganya gak turun Gak naik Gue jual untung Jual untung Jual untung Oh emang kayak gitu ya? Hmm Nyarinya yang rare Tapi kan kadang-kadang Nyari yang rare ini kan butuh waktu ya Makanya biasanya gue kalo Dulu ya Gue kalo gak bisa tidur Gue kayak nyari apa ya Apa ya Karena gue tau itu sebenernya kayak Lu nemuin Barang murah Tapi lu bisa poles jadi mahal Lu jual jadi untung Oke Dan menurut lu itu Rahsia orang-orang sukses gak sih? Orang-orang kaya Ibaratnya mereka kan Beli mobil kan Emang super car juga Tapi model tertentu Iya sih Sebenernya Mereka tuh cuman ngejaga Apa ya? Ngejaga asetnya aja Ngejaga cashnya Ngejaga cashnya? Iya jadi memang ada orang-orang Gue ngeliat temen-temen gue Yang cashnya mereka itu Di convert Jadi mobil-mobil rare Yang memang harganya juga terus naik Ada gue punya Temen ya Udah agak senior sih Dia itu dulu tahun 90 berapa ya 1993 atau 1994 Dia beli mobil satu Namanya Lamborghini Miura Oke Harganya 2 miliar atau 3 miliar gitu ya Hari ini 150 bro Hah? 150 miliar? Mobilnya ada tuh di Pacific Place Oh Tapi belum dijual sama dia? Nggak Nggak dijual Nggak dijual Tapi naiknya gila-gilaan ya Iya Nah hal-hal kaya gitu Sebenernya kan Di permainan di kelas yang berbeda Gue cuman pengen tau aja gitu loh Kayak dulu gue Beli jam gitu ya Gue beli jam Naik Tapi pas lagi naik jual ya Kadang-kadang orang kan butuhnya Butuh duitnya pas ekonomi lagi serat ya Jadi pas jual juga ikutan rugi gitu Oke iya sih Jual murah Jual murah Menurut lo nih bro Kalo sekarang nih Kan ibaratkan lo banyak hajarin orang Tentang ekspor dan segala macem Menurut lo Untuk sekarang nih Apa sih prospeknya yang paling menjanjikan gitu Dalam sebuah Bisnis ataupun investasi gitu Sebenernya buat gue any Kayak kemarin gue ketemu sama satu Apa lainnya Warga lokal Dia bisnisnya cicak Bisnisnya cicak? Cicak Di apain tuh bro? Dikeringin Buat apa ya? Gue kurang tau sih Tanya buat obat ya di Cina ya Gue juga nggak tau sih Tapi dia bilang obat di Cina Dia jual ke Cina sama Hongkong bro Sekilo 250 ribu Satu kilo 250 ribu? Iya Dia beli dari masyarakat Sekilo 50 ribu Iya lah Lu bayangin Cuman kelima itu Iya lah Sekarang lu jual 500 kilo aja Udah berapa? Cicak bro Jadi gue sebenernya Nggak bisa bilang kayak prospek Mana yang menguntungkan Karena any business Selama orangnya Di apa Bisnis itu di tangan yang tepat Jadi untung Bener sih Apapun itu kan Sekarang kayak misalnya Gue selalu bilang sih ke orang-orang Apapun yang lu lihat dengan mata lu Tuh ada orang yang kaya banget dari situ Kayak misalnya lu jualan ini nih plastik nih Ini aja orang ada yang Dia aja yang jual mesin aja kaya Mesin moldingnya Yang jualan biji plastiknya kaya bro Iya Yang tuang servis mesinnya kaya Iya Betul-betul Yang inilah ya semua Iya bener Semua yang bisa bikin kaya Yang bikin kaya Cuman memang gue kenapa akhirnya diekspor Karena Itu yang paling terlihat Di depan mata masyarakat Indonesia Keluar rumah Puan Kelapa Iya Ke belakang rumah Ke Bonsinggong Apa-apa bisa lu ekspor sebenernya Iya itu sebenernya Oke Menarik sih Nah cuma kalau kita bahas nih Kalau lu lihat regulasi di Indonesia sama di luar negeri sama gak sih kalau ekspor? Sebenernya di Indonesia ini Zaman Pak Jokowi sekarang udah jauh lebih mudah Lebih mudah? Makanya orang ngerasa ekspor itu dokumennya banyak Kagak ada Sebenernya dokumennya ya Minimal lu punya PT Dulu kan Dulu tuh Anamnya apa sih Siup ya Siup terus gitu lu ada harus Kalau sekarang udah NIB NIB ini udah jadi satu Jadi lu udah connect bisa ekspor bisa impor Si NIB ini Nah itu sebenernya dipermudah dari sisi dokumen Nah kalau kita bicara Dokumen-dokumen kayak Barang dan lain-lain Sebenernya tidak ada urusan yang regulasi Itu cuman permintaan pembeli aja Permintaan pembeli Contoh nih Lu orang Indo Gue orang Amerika nih Cat Gue bilang eh Pak Richard Gue minta dong Produk lu ada sertifikatnya gak? Kalau lu bisa convince Gue bawa barang lu bagus Dan gak ada sertifikatnya Dan gue juga mau Ya gue beli-beli aja Oh gitu Kadang-kadang kan orang ngerasa Dokumennya Sertifikatnya banyak Ya Ya kalau gak ada juga gak apa-apa Selama pembelinya juga mau gak ada sertifikat Iya-iya bener sih Tapi selama regulasi Ekspornya lu jalanin Lu bikin namanya pemberi tahun ekspor barang Surat keterangan asal Beres Menurut lu kira-kira butuh berapa lama nih bro Misalnya kita mau ekspor Misalnya ya Misalnya gue tiba-tiba punya produk nih Bode ekspor Misalnya cicak juga nih Wah cicak ini menguntungan nih Di dinding rumah gue banyak nih Gue kumpulin Terus abis lu ambil Nyamuknya jadi banyak bro Ekosistemnya rusak Terus gue mau ekspor nih bro Kira-kira butuh berapa lama bro Menurut lu hata-hata Kalau lu mungkin cepet cat Lu berapa bulan jadi Nah ini yang bikin beda Jadi sebenernya ketika gue bikin kelas bisa ekspor Orang ada yang dua bulan Ada yang setahun Ada yang dua tahun Mereka ngerasa gue yang salah Padahal sebenernya Makanan yang gue kasih ke mereka itu sama Lu tau gak yang bikin beda ada Adalah experience Before mereka masuk ke bisnis ekspor itu Jadi kalau misalnya contoh nih Lu udah pernah bisnis Atau lu pernah jualan kecil-kecilan Lu biasa bernegosiasi Cepet Cepet Yang lama itu kan ketika anak SMA Masuk ke bisnis ekspor bro Iya sih Lama Pengalaman Dia dateng Ada tuh kejadian gue diomelin sama pabrik Oke Segerombolan dateng ke pabrik Gara-gara gue bilang Lu cari suplai deket rumah lu Lu ngomong baik-baik Oke Negosiasi segala macem Iya dateng dia bro Pabriknya apaan nih Katanya Kerusuhan depan pabrik gue Akhirnya pabriknya jadi ngamuk Gue nanya Siapa yang ngajarin lu jualan ekspor Gue kayak Gue kan denger-dengarkan Wah itu si jualan ekspor Terus gue bilang Mana pabriknya Iya Gue telepon Om sorry nih om Sebenernya saya gak ngajarin kayak gitu Cuma gak om tau sendiri Oh gitu ya Saya juga paham sih Waktu saya liat konten Kamu juga kayaknya Gak mungkin kamu suruh ngegeruduk Pabrik orang kan Terus gue kayak Aduh Inilah ini yang bikin susah ekspor Bukan guanya Tapi emang pengalaman dan experience Mereka aja yang Kadang-kadang belum Belum mature lah Ini sama kayak jualan lah bro ya Sebenernya ya Kan ibaratkan Gimana cara kita meyakinkan Membeli Terus gimana caranya Kita meyakinkan Supplier kita gitu Buat titip barang ke kita Atau gimana gitu lah ya Itu kan ilmu yang sebenernya Susah dipelajari Tapi harus dilewati Berdasarkan waktu Lu ada waktu yang lu lewati Sampai akhirnya Dapat pengalaman itu kan Skill apa yang menurut lu Paling penting Di ekspor itu Menurut gue ya Skill pertamanya pasti Negosiasi Terus manajemen Marketing Oke Sama aja Kayak bisnis ya Sama aja Sebenernya gue bilang Lu mau ekspor Atau lu mau jualan Lokal ke temen lu Juga sama Iya Sama aja Kalau lu gak bisa yakinin temen lu Lu gak bisa yakinin Pembeli luar negeri Temen lu yang di depan mata Gak bisa lu yakinin Apalagi pembeli Yang lu gak ketemu Wah Kalau gitu mereka perlu Lu join MLM atau Aseran sih bro Nah Sebenernya kan gitu kan Cuman Sebenernya gue ngerasa Bahwa itu ilmu yang detail Diajarin sama industri itu Karena gue ada nih Satu kejadian Gue udah kasih pembeli Pembelinya udah mau beli Oke Terus tiba-tiba Dia ganti profile picture bro Jadi Apa Karakter Mobile Legends Hah Gue bilang kayak ampun Lu yang bener dikit Kek Pake jazz kek Itu masih muda ya Iya karena Dia juga main Mobile Legends kan Astaga Gimana orang mau percaya Gue bilang Iya lu Ntar waktu Bayernya telepon video call Keluarnya Layla lagi bro Atau keluarnya Karina gitu ya Kayak Double kill Bener bener Sama-sama lah ya Jadi Balik lagi Bukan gue yang gak Gak becus ngajarin lu Oke Lunya yang gak becus Ngurus diri sendiri Oke Gitu Bener bener Sama-sama sih Nah bro ini Terakhir Gue mau nanya lu Ini gue sering nanya ke orang juga sih Misalnya Ini kan sekarang ya Misalkan gue punya Gue investor lu nih Ya gue gak bicara Akas 1M lah Akas 1M tuh kata kecil buat Julio 10 miliar lah bro Kira-kira lu kebayang usaha apa bro Gue ya 10 miliar Gue taruh Bitcoin kali ya Taruh Bitcoin aja ya Tinggal tunggu tarbang ya Sama 1000 Tep gitu ya Gue balikin Oke Tapi kalo gue sendiri ya Kalo kita bicara bener nih bisnis Sebenernya gue Bingung bro Punya uang segitu banyak gue bingung Oh Karena Apa ya Gue ngerasa Gue bisa mulai semuanya tuh Gak pake modal Oke Gue ngerasa gue bisa Misalnya contoh nih Kayak Eh sama lah Kayak uang lu kan juga Bukan uang gue kan Iya Tapi ya balik lagi sih Menurut gue Apa ya Kalo Kalo gue nih ya Bukan orang ya Oke Lo nanya gue kan Iya Kalo 10 miliar Mungkin gue sekarang mainnya financing bro Oh lu kasih pinjeman Lu pinjeman gue Gue pinjeman ke orang Oh gitu Iya Itu menurut lo paling menguntungkan Iya tapi kan Mesti ngerti bidangnya apa Siapa yang dipinjemin Industrinya apa gitu kan Kalo gue sekarang Karena Sebenernya dulu Ada tiga Gue ngobrol lah Dengan para konglo-konglo Yang saat ini ada ya Mereka bilang Dulu Lo tuh kalo mau jadi taipan Lo harus punya tiga Lo punya media Lo punya property Lo punya Company yang gue public Oke Karena perbedaannya adalah Di tiga ini Tiga ini Tapi Sekarang berubah cat Jadi dua Pertama Lo mainnya di Financial institution Yang kedua Lo retail Oh gitu Beda sekali ya Beda sekali Jadi sebenernya Gue ngerasa Di retail Gue barang apa retail Gue komoditas Kecuali Sekarang gue memang lagi Bikin perusahaan kan Di Cina kan Oke Jadi gue lagi memen retail Disana Oh Gitu Jadi gue retailnya Bukan retail lokal Gue retailnya retail luar negeri Retail luar negeri Apa yang lu liat berbeda Sama retail lokal Retail lokal Nah uniknya gini Waktu gue kesana Orang Cina Gue kan mainnya FMCG Fast Moving Consumer Makanan ya Yang kayak Wafer lah Apa gitu Nah uniknya Orang Cina Itu Gak mau beli barangnya Dia sendiri yang makanan Hah Unik Gitu ya Iya Karena gue belajar Dan gue suka tanya-tanya Mereka kadang-kadang Suka gak percaya Sama makanannya sendiri Kadang-kadang mereka otaknya sama bro Ini bisa gue kopi Itu bisa gue kopi Iya Jadi sama Terus kalo kita mainnya barangnya Dari Indonesia Kita tuh masuk ke Rak-rak impor Ke barang-barang rak impor Mereka tau lah ya Mereka tau Dan dari Indonesia kan Shipping cost kan murah Jakarta Cina Kalo gue mainnya Snack gitu kan Pasti murah banget kan Maksudnya Logistic costnya Jadi sangat murah di barang Gue kalo misalnya Jual nambah sedikit Juga kan Masih murah Apalagi kalo rak impor Kan gue ngadunya sama Snack dari Amerika Snack dari Jepang Snack dari Korea Kan barang Indo gue Jadi lebih murah Iya bener-bener Itu Itu target gue lah Satu tahun ini Makanya lu lagi bikin Company di luar negeri Beberapa negara lah Oke jadi Dengan lu lihat Kalo orang punya modal sekarang Apalagi 10M Ya mending buka pendanaan gitu ya Opsi pendanaan dan segala macem Kalo jago ya Kalo gak jago Lu gak dibalikin With lu Investor traktornya Kelar Kalo gue bisa Oke Nah mungkin ya terakhir nih Lu ada pesan-pesan gak Yang mau disampaikan nih Buat netizen-netizen nih Apa ya Saya kalo gue sih Memang distraction Hari ini tuh banyak Untuk mereka jadi kaya Oke Jadi Sebenernya gini Buat gue Mendingan lu stay fokus aja Gak usah Karena distraction itu Gak usah ke kiri Gak usah ke kanan Karena Misalnya contoh nih Hari ini oke Crypto nih Lagi happening nih Tapi kan Ada masanya Ntar kita liat lagi Ada namanya apa ya Winter season Yang dimana Lagi gak rame Semuanya lagi Bare Iya Di momen-momen itu Kalo mereka gak punya skill Dan mereka gak habisin Waktu mudanya Hanya untuk belajar crypto Dan sedangkan Peluru mereka Which is uang yang mereka gak kuat Jadi buang-buang waktu Betul Makanya buat gue Mendingan lu kuatin income lu dulu Lewat apapun yang bisa Misalnya contoh Lu mau gabung MLM kah Asuransi kah Lu mau liat ekspor Kalo diri lu ada barang Atau lu mau ikut jadi drop shipper kah Atau apapun Whatever it is Yang penting fokus disitu Sampai lu ngerasa lu kuat Ya crypto lu bisa Lu kan bisa jadi inside business gitu loh Iya bener banget sih Iya kan Kalo misalnya lu oke ya Then go ahead Iya betul Apalagi crypto kalo kita bicara Sebenernya investasi lah ya Betul Investasi ya kan kita butuh uangnya Kita butuh pemasukan bulanan Kalo misalnya gak kuat Ah lu lagi bear Nyangkut Iya Udah nyangkut Aduh pusing sendiri Iya kalo misalnya lu punya uang Kan lu sikat terus Iya Eh ternyata Hilang Plur habis Hilangnya Koinnya hilang Itu paling sakit sih Gila Udah dia masuk Terus sampai bawa Hilang Itu kayaknya banyak terjadi Di tahun 2021 kemarin deh Banyak-banyak Tapi memang 90% kan hilang Iya 90% hilang Nah ini kita mesti hati-hati nih ya Buat temen-temen Jangan FOMO crypto Tapi ya kita liat Siklusnya ya Iya Siklusnya Tapi balik lagi ya Kita harus punya sumber penghasilan Di luar crypto Betul Crypto itu investasi Bukan dijadikan bisnis Betul Kecuali lu developernya Karena kalo engga nanti Cashflow quadernya Robetek Yosaki Rusak bro Oh iya rusak Maksudnya kan employee Self-employee Business owner Investor Employee jadi investor Iya bener Rusak Memang gak bisa Betul-betul Oke sip Thank you Siap-siap Thank you chat Thank you Sharing-sharingnya Gue yakin Menginspirasi temen-temen semua Dan gue doain juga nih Bisa trade lu Segera Ini ya Terbang ya To the moon ya To the moon Kita udah bicara crypto Amin Oke Thank you Thank you chat Oke Sip Oke Oke buat temen-temen semua juga Jangan lupa juga untuk follow Julio Explore Terus bisa trade juga ya Buat temen-temen yang Punya apa Punya barang-barang Body Explore Itu Bisa lah nanti Koordinasi kerjasama Langsung sama Julio ya Oke sip Thank you semua Pili Jangan lupa Jangan lupa